Pesangan muda usia Ibnu Susanto dan Anita, warga dusun Merico, desa Ngeblak, kerobokan Jawa Tengah begitu terpukul setelah melihat anaknya, Khafi Permadi yang dilahirkan lima hari lalu tidak memiliki tangan. Meski demikian, Ibnu mengaku ikhlas menerima cobaan ini. Mereka akan tetap merawat dan membesarkan Khafi seperti merawat anak pertama dan kedua mereka. Bukang mau gak kasih anak ini tapi gak punya tangan. Saya mau asal hidup. Khafi Permadi lahir di sebuah klinik tak jauh dari rumahnya. Sementara itu Ibnu yang hanya bekerja sebagai buruh serabutan ini mengaku tidak mampu membawa anaknya ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi Khafi selama kehamilan istrinya. Orang tua Khafi nampaknya telah mempersiapkan anaknya agar dapat meniti hidupnya di masa mendatang dengan baik. Dari kerobokan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan.